Di TPS 3 Kupas inilah sampah-sampah rumah tangga di Kelurahan Panggung Harjo Kapanemuan Sewan Bantul dikumpulkan. Dikelola bedan usaha milik kelurahan, petugas mengambil sampah-sampah rumah tangga untuk diolah dan dimanfaatkan secara paripurna. Dalam proses pengelolaannya, selama ini TPS 3 Kupas masih menggunakan sistem konvensional. Pihak pengelola menerapkan tarif sama tanpa menghitung jumlah dan berat sampah dari warga. Namun, sistem ini dirasa tidak proporsional baik bagi pengelola maupun pelanggan. Untuk itu, demi mengedepankan asas keadilan, pihak BUMKal kini menerapkan sistem pengelolaan sampah secara digital. Menggunakan platform aplikasi pasti angkut, sistem ini akan menjamin layanan pengambilan sampah terpantau secara online. Pengelola memberi jaminan pengangkutan sampah berdasar permintaan pelanggan. Selain itu, pihak pengelola akan menerapkan tarif berdasar banyak sedikitnya sampah. Pihak BUMKal akan menarik biaya berdasar volume sampah dengan tarif Rp. 1.000 per kilogram. Nah, kami mencoba membuat satu terobosan. Salah satunya adalah dengan tarif yang proporsional dengan cara ditimbang. Jadi sampah ditimbang, lalu masuk ke aplikasi. Jadi aplikasi akan muncul tarifnya, sehingga customer mudah juga dalam pembayaran. Jadi keadilan pasti angkut, terutama bagi BUMKAL sendiri adalah membantu perkerjaan pengelolaan kelak. Soalnya ini mungkin menjadi bagian langsung dari Kupas, kemudian dikelola oleh platform aplikasi pasti angkut. Penggunaan aplikasi ini tidak sekedar memberi jaminan pengangkutan sampah, tapi juga memotivasi warga untuk memilah sampah secara mandiri. Meski begitu, pihak TPS 3 Kupas hanya menarik biaya untuk jenis sampah daur ulang dan sampah residu. Sementara sampah basah, warga tidak harus membayarnya. Memiliki pelanggan lebih dari 1.500 rumah tangga, TPS 3 Kupas selama ini mengolah sampah menjadi beberapa komoditas. Di antaranya material untuk menopang industri daur ulang dan produsen pupuk, komposit, dan magot untuk pakan ternak ikan.